Apakah benar Bravo 5 yang merupakan salah satu kelompok relawan Jokowi ada di belakang Asia Sentinel? Kita akan langsung konfirmasi hal ini kepada anggota tim Bravo 5, Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Selamat malam, selamat malam penampung setia CNN Indonesia. Bang Ruhut, jadi langsung saja betul apa tidak tuh cuitan Andi Arief bahwa Bravo 5 itu ada di belakang tulisan dari Asia Sentinel yang menyudutkan SBI dan Partai Demokrat. Jawaban saya, kali udah gila dia. Kenapa, Bang? Kenapa saya katakan udah gila? Karena kita tahu beberapa kali adik saya Andi Arief, statementnya itu ngaco semua kan. Walaupun kalau kami lihat, dia berani bicara terang-benerang contohnya mengenai Mahar ya. Tapi akhirnya redup juga mengenai 500-500 M yang kepada tim sukses Prabowo-Sandi. Yang 1 triliun jumlanya itu. Dan yang diomongin, diam saja. Tidak berani menuntut balik. Tapi kalau mengenai ini, tegak saya katakan. Mungkin Andi Arief ini kan baru kemarin masuk Demokrat. Begitu juga yang sekarang-sekarang ini tampil Ferdinand Hutahayan, Janssen, Sitandaon. Ini kan orang-orang baru. Kalau bicara mengenai Bank Senturi, mereka kali ya karena orang baru. Tahu nggak siapa saya di Bank Senturi? Saya pansus mewakili Partai Demokrat. Saya pansus loh. Bagaimana saya membelanya? Jadi kalau mengatakan, mengaitkan dengan Bravo 5, ya jujur saja. Apa urusannya dengan Bravo 5? Tahu nggak dia itu Bravo 5 itu apa? Nah mungkin saya jelaskan juga Bang ke publik Bang. Bravo 5 itu apa bergerak di bidang apa? Apakah ikut ngurus-ngurus media seperti ini gitu Bang? Seperti yang dituduhkan Andi Arief. Karena itu aku bilang udah gila kali dia. Bravo 5 itu satu relawan pendukung. Pak Joko Widodo dan Pak JK yang dilahirkan 2013 oleh penggagas dan pendirinya. Semua orang kenal siapa dia adalah Pak Luhut Bincar Panjaikan. Jenderal bintang 4 Kopassus. Penerima bintang Adima Kayasa. Dan kawan-kawan yang ada di dalam, para pembina saya. Karena saya dulu anak ketua FKPPI. Ini para pembina-pembina saya ya. Yang mana kita tahu ya Pak Faruroji. Itu juga bintang 4. Pak Bagio ya. Kasat itu juga bintang 4. Ya Pak Marasa Besi. Ya begitu juga banyak. Bintang 3, Pak Mardi, toko-toko lainnya. Nggak mungkin lah ya. Kita melakukan hal-hal seperti itu. Mereka ini teladan-teladan di Kopassus. Teladan-teladan di TNI. Ada di Bravoni Angkatan Darat. Ada Laut. Ada Ugana. Jadi tolong Andi Arief. Mulutmu, Harimaumu. Hati-hati. Ini jenderal beda. Dengan jenderal yang kau bilang kardus. Udah kau dipeluk, kau langsung diem. Ini enggak loh. Ini orang-orang yang punya prinsip. Orang-orang yang menjadi teladan. Bagi adik-adiknya perwira-perwira yang aktif. Bang Rohut, dalam indera penciuman abang. Apa kira-kira motif Andi Arief menyebutkan Bravo 5? Apakah ini juga berusaha kemudian Andi Arief kesannya. Jadi mengait-ngaitkan Pak Jokowi. Kemudian Pak Luhut ke dalam pusaran Asia Sentinel ini. Bang Rohut. Apa menurut Bang Rohut? Motifnya Andi Arief. Ya kalau aku ya. Kalau Andi Arief kan aku udah tegas gila. Udah gila kali dia. Kan itu ya. Tapi kalau secara keseluruhan mereka. Karena tadi ditanya kaitan apa maunya mereka. Itu yang saya katakan ya. Inilah yang namanya. Kalah sebelum berperang. Kita kan mobil pres ya. Jadi marilah kita persaingan sempurna ya. Mari kita lakukan kerja-kerja yang baik. Seperti yang dilakukan Pak Jokowi Dodo. Jadi menurut Abang ini hanya persoalan politik saja Bang ya. Jadi persaingan politik. Kemudian sampai ada yang muncul tuduhan ini. Kenapa tim Bravo 5, Pak Luhut, Abang dan kawan-kawannya. Kemudian disinggung oleh Andi Arief. Bukan kelompok yang lain gitu Bang. Itu yang menjadi pertanyaan publik gitu. Kenapa Bravo 5 muncul gitu. Abang sudah dengar-dengar cerita-cerita di belakang layar belum Bang? Tentang hal ini. Ya kita kan tahu ya. Kami Bravo 5 ya. Yang dilahirkan oleh Pak Luhut. Sebagai penggagas dan yang melahirkan. Bersama sahabat-sahabatnya. Itu 2013. Kami waktu itu saya masih di Demokrat loh. Saya terpilih jadi anggota DPR Prode yang kedua. Ya pada waktu itu ya. Jujur saja mungkin mereka trauma ya. Lihat Pak Luhut ini ya. Memang Luhut ini orang hebat. Tapi tolong jangan lihat Pak Luhut. Dari sudut kaitan kami tim sukses Pak Jokowi Dodo. Yang sekarang dengan Pak K. Haji Ma'ruf Amin. Tapi aku sedih. Kalau Bravo 5 diapakan ya. Dipojokkan kaitan dengan majalah yang di luar negeri itu. Kenapa? Saya paling tahu karena saya selalu mendampingi Pak Luhut. Bagaimana Pak SBY mau ketemu dengan Pak Presiden yang kita hormati Pak Jokowi Dodo. Hincar Panjaitan sejen itu datang ke kantor Pak Luhut. Minta tolong di Jembatani. Pak Luhut itu baik sekali loh. Dan di Jembatani. Mengenai AHY mau ketemu dengan Pak SBY. Juga di Jembatani. Banyak hal-hal yang Pak. Jadi menurut Abang ini tindakan pribadi Andi Arief atau atas nama partai gitu Bang. Ada konspirasi atau mungkin cerita atau tujuan politik lain gitu Bang Ruhut. Misalnya sasarannya ke Pak Jokowi atau ada maksud lain gitu. Ya itu yang saya katakan kan kalau politik itu tidak selalu 2 tambah 2, 4. Bisa 5, 6, 7, 8, 9. Kan begitu. Ya jadi ya saya nggak ngerti. Tapi melihat jabatan dia wakil sekjen sekarang di Partai Demokrat. Ya paling tidak yang seperti ini Pak SBY harus menegur keras yang namanya Andi Arief. Bagaimana Pak Luhut itu ya ingin selalu menjembatani kualitas komunikasi yang baik. Antara Presiden ke-6 dan Presiden ke-7. Eh kok tega-teganya Bravo 5 yang kami dipojokkan. Bang Ruhut akan Bravo 5 akan melakukan tindakan hukum misalnya perlawanan hukum kepada tuduhan ini. Kan ini tuduhannya secara publik bisa diketahui publik dan belum dibantah sama sekali hingga saat ini. Baik oleh Partai Demokrat ataupun Andi Arief. Ada langkah hukum nggak ke depan Bang Ruhut? Ya nanti saya kebetulan kami ini kan lagi melantik ya dipimpin Pak Faru Roji ya ketua umum kami keliling ya. Kami sudah dari Surabaya, kami sudah dari Jogja, kemarin kami di Bali ya. Tapi nanti akan kita bicarakan dan kita laporkan ke Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Karena beliau juga ikut selama ini terus bersama kami ya kerja-kerja untuk bagaimana Pak Joko Widodo insya Allah dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia bersama Pak Kia Haji Ma'ruf Amin. Bang Ruhut sebenarnya secara pribadi dan secara organisasi Bravo 5 percaya nggak dengan isi Asia Sentinel itu Bang? Atau sama sekali Anda setuju bahwa itu bohong saja atau hukum saja? Ya itulah saya sedih. Saya kan pansus ya. Waktu itu ditugas si Pak SBE. Saya kan menkopol hukumnya Partai Demokrat. Saya kan juru bicara Partai Demokrat. Bagaimana saya memperjuangkan pada waktu itu? Yang saya lihat tidak ada seperti berita itu. Tapi ini Andi Arief kan masih anak kemarin Sohreni di Partai Demokrat. Nggak tahu dan mereka kan tahu saya juga ada di Bravo 5. Mestinya malu. Jangan cembarang ngomong Bravo 5 lah. Ini para purnawirawan, purnawirawan. Waduh penerima adima kaya seorang-orang hebat. Mereka tidak sedang kali tubuh fikir. Mereka semua negarawan. Jadi tegas saya katakan kita sangat menyesalkan. Tapi saya, kami karena baru mendengar berita ini tadi siang ya. Biarlah nanti para pimpinan ya. Baik. Pak Luhut, begitu juga Pak Fado Roji dan lain-lainnya. Tapi mungkin ada kemungkinan juga akan mengambil langkah hukum. Walaupun mungkin juga bapak-bapak kami melihat ya seperti yang aku katakan tadi. Udah gila kali dia. Baik. Terima kasih Bang Luhut atas klarifikasi dan konfirmasi atas hal ini. Kita akan tunggu langkah-langkah selanjutnya dari tim Bravo 5. Terima kasih sekali lagi Rutsi Tuampul, anggota tim Bravo 5. Terima kasih.